Bikin antri Nah tapi Isu itu nanti dimanfaatin Oleh kartel Supaya apa? Supaya bisa nyari susu ini lagi Mohon izin Ustadz sama guru Imam Imam pengganti Eh, berwakil Kalau Ada salahnya, mohon dikoreksi Sahabat saya Ali Bisika disana Mudah-mudahan nanti bisa koreksi juga Ada tiga isu Yang saya ingin sampaikan Di hadapan para jamaah Salat duhur yang hebat Pada Siap hari ini Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan Berikan kemudahan dan kekuatan iman Sehingga kita bisa Menetapi apa yang menjadi kewajiban kita Hamba Yang insyaallah soleh-soleha Kita pegangin kalimat Allah Sampai akhir ayat Amin Salam dan salawat Juga kita Sanjungan kepada Sunjungan kita Nabi Besar Muhammad S.A.W. Yang insyaallah nanti Kita semua akan mendapatkan Insyaallah Yang akhir Amin Yang tadi sudah sampaikan Tiga isu Yang hari ini Atau akhir-akhir ini Menjadi viral Hibat Yang pertama Kelangkaan minyak goreng Yang kedua Mahalnya kegelai Sebenarnya aku isu itu Isunya kementerian perdagangan Yang ke Itu satu isu Yang kedua Isu buruh JHT Jaminan hari tua Yang bisa dicairkan Ini kontradiktif Umur 56 Sudah bisa mencairkan Atau dipaksa dicairkan Yang agak Dilemahkan isu Tapi bagus Holokus Di Sumatera Eh Maaf Yang Sumatera Saya ralat Sulawesi Utara Itu Didirikan Museum Holokus Mungkin sebagian Jamaah Baru denger Karena memang Isu ini Agak dilemahkan Kayaknya Tidak ada kaitan Dengan agama Islam Ya Tapi saya ingat Pesan dari Tuan-tuan guru PTDI Tidak ada Kehidupan di muka bumi Itu yang tidak Dikaitkan dengan Islam Jadi Saya ingin Membahas Ini Mudah-mudahan Anak-anakku yang sekarang ini Di madrasah Alia dan Sanawiyah Nanti bisa membangun Kalau yang Mahasiswa saya gak berani Karena ilmu saya Masih kurang Kalau Sanawiyah Aliyah Insya Allah saya berani Kalau Jamaah Sebagai wawasan Karena sama-sama Jamaah PTDI Menizin sama Guru saya Ngaji Ustaz Wahidin Guru Tahsin saya Walaupun gak Bener-bener Yang Iya Gak bener-bener Ngajinya Bukan gak bener Gurunya Yang ngaji Yang gak bener Maksudnya Ini Menafin Isu Kedelai Sama Minyak Kureng Itu sebetulnya Harusnya Udah diantisipasi Sama pemerintah Yang hebat Kata orang Kenapa Yang diminta Adalah Cabai-cabai Yang segar Dan sebagainya Tapi kalau Minyak goreng Sangat kedeleng Ada Alasan itu Dan Minyak goreng Sudah lama Tapi Pemerintah Tidak siap Apakah Tidak ada Minyak goreng Ada Kenyataan Di pasarnya Ada Cuma Dua harga Karena Pemerintah Udah Tengah jur Janji Tapi Kadang-kadang Kalau dibilang Ingkar janji Gak mau Saya sih Bukan kampanye Kan katanya Satu harga Satu harga Seminggu Dikularin Peraturan Menteri Perdagangan Dirubah Pakai HET Ajaikiran Tertinggi Ada Sekarang kan Ada minyak 14 ribu Ada minyak 20 ribu Satu liter Bukin antri Nah Nanti Isu itu Nanti Dimanfati Oleh kartel Supaya 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 Bisa Mencari Subsidi Lagi Turun Subsidi Nanti Isu itu Akan Begitu Dibikin Langkah Dulu Kedele Juga Sama Sehingga Nanti Apa Ada Dua Kemungkinan Minta Subsidi Atau Minta Izin Impor Untuk Kedele Karena Indonesia Belum Suasemannya Kedele Impor Nanti Untuk Menurunkan Izin Impor Itu Dibikin Begitu Dulu Dulu Mungkin 6 bulan Yang lalu Udah Seperti Ini Isunya Dari Tukang Kedele Tukang Tempe Dan Sebagainya Ini Kalau Dipahami Kalau Sekali Impor Misalkan Kita Impor Sejuta Ton Ini Yang Belajar Matematika Satu ton Berapa Quintal Hah 10 Pintal Saya tambahin Nilainya 1 ton 10 Quintal Satu Quintal Berapa Kilo 100 Jadi Satu ton Berapa Kilo 1000 Kalau Sejuta Ton Berapa Kilo Nah Dimana Masih Sejuta Sejuta Ton Berapa Kilo Eh Saya kurangi Lagi Nilainya Tadi Sudah 1000 Kilo Sekarang Sejuta Ton Sejuta Itu Berapa Tambahin 1000 Berarti Semmilyar Kilo Kalau Satu Kilo Ada Untung 1000 Haja Berapa Itu Sendirilah Berapa Kilo Itu Caranya Begitu Ini Kalau Importnya Satu Juta Tandatangan Doang Dapat Satu Billion Itu Kalau Satu Juta Ton Dengan Margin Keuntungannya Seribu Tandatangan Bak Nggak Tau Menterinya Siapalah Mungkin Nggak Ke Jokowi Artinya Saya Ingin Menyampaikan Bahwa Pemerintahan Lambat Mengatasi Masyarakatnya Itu Gedele Kalau Minyak Ini Lebih Parah Lagi Kata Ahli Pakar IPB Pertanian Itu Indonesia Adalah Penghasil CPO Dari Kelapasan Itu Luar Biasa Dan Paling Hebat Kualitasnya Nomor Dua Kok Bisa Indonesia Keturangan Minyak Kureng Ini Kan Jadi Tanda Tanda Besar Kemana Itu Barang Yang Nggak Punya Negara Kan Udah Ngomong Yang Nggak Punya Negara Kan Nah Ini 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 Saya Sampaikan Itu Yang Artinya Apa Ekonomi Kita Ekonomi Indonesia Sudah Dikuasain Kapitalis Makanya Kalau Kita Tidak Pinter Nah Kita Tidak Pinter Siap Siap Sampai Selamanya Kita Menjadi Pecundang Seperti Ini Nanti Ada Hubungan Dengan Holocaust Kenapa Data Menunjukkan Bahwa Kekayaan Indonesia Itu Udah Dikuasain Cuma Seperberapanya Orang kaya Di Indonesia Dan Itu Nanti Kebanyakan Cina Saya Tidak Antipati Cina Dulu Atas Saya Tiba Cina Nih Amin Yang Hebat Makanya Bangun Itu Yang Tidur Ini Mahal Ilmunya Jauh Tidur Kalau Malam Pada Begadang Begadang Kalau Bener Aja Bangun Suruh Dengerin Nggak Sampai 30 Menit Aja Gimana Ntar Kamu Menjadi Orang Hebat Tempelin Aja Pak Yang Tidur Tidur Begitu Kalau Menaji Hubungan Dengan Lukus Tembakin Kamu Bener Ini Saya Sampingkan Begini Anda Akan Menjadi Manusia Manusia Tidak Ada Manfaatnya Hidrumu Ibarat Dalam Quran Itu Bangke Bangke Yang Yang Berjalan Habis Nas Nanti Nanya Guru Saya Ustaz Angku Biar Sama-sama Ada kerjanya Sama-sama Dosen Malahan Nah JHT Ini akan Dianu Nih Buru Itu Kekuatan Terbesar Setelah Petani Makanya Di PPP Itu Ada Pak Lembaga Yang Ngurusin Buru Namanya Apa Pak Ilo Subhanallah Ini Siapa Tenggpinter Ya Bawa Ratusan Ibu Si Ya Kalau Orang Buru Tahu Pak Yano Maksudnya Bagus Ilo International Labor Organization Ngetik 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 Bacanya Jangan Ngetik Google Banyak Buku Buku Lama Itu Baca Google Google Bikin Orang Bodoh Kadang Kadang Makanya Ustaz Sekarang Banyak Yang Enggak Saya Enggak Ngomong Bodoh Ya Ustaz Google Itu Kadang Itu Besok Lupa Laki Kalau Marocit Ngetik Kitab Kitab Bapuan Luar Biasa Kita Google Kan Belajarnya Mau Dapat Cerama Doang Order Tersinggung 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 Memang Tujuannya Menyinggung Cerama Ini Nih Tadi Jati Dibikin Apa Kemungkinan Negara Sudah Mau Coet Kenapa Segera Dicarikan Aja Kenapa Kalau Nambah Tahun Maka Akan Menambah Manfaatnya Cairkan Aja Dulu Jurek Presiden Jokowi Udah Cepetan Menteri Tenaga Kerja Cairin Aja Dipaksa Diambil Kenapa Negara Sudah Kemungkinan Tidak Mampu Memberikan Insentif Lagi Buat Rakyatnya Makanya Uang-uang Yang ada Di bank Itu Suruh Keluarin Supaya Apa Perputaran Uang Di Indonesia Itu Menjadi Ada Makanya Nanti Yang Belajar Ekonomi Mana Guru Ekonomi Ada Kecepatan Perputaran Uang Nih Guru Ekonomi Nggak ada Ya Nggak Nggak Jelas Itu Maksudnya Nggak Jelas Dengan Urusan Ini Pak Nggak Jelas Dengan Urusan Ekonomi Kecepatan Perkuan Uang Itu Ada Inflasinya Berapa Berapa Maka Disitulah Perkuan Ekonomi Akan Dihutung Kecepatan Perputaran Uang Guru Amid Agla Nggak 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 Alam Melajarin Ahmad Diyah Dan sebagainya Pusing Dia Jadi Nggak Usah Hidupan Ekonomi Nah Ini Begitu Makanya Kita harus Rajin Membaca Supaya Tidak Dibodohin Banyak Orang Bisa Bisa Negara Tidak Sanggup Maka Manfaat Manfaat Yang Harus Ditang Yang Diberikan Pada Buru-buru Itu Kalau Kelamaan Nanti Ibu Semuanya Sebetulnya Ada Harapan Tukang Mas Jadi Nanti Uang Uang Jati Beli Mas Investasi Mas Luar Biasa Ada Sebetulnya Walaupun Peluangnya Berapa Kan Nggak Tau Wacana Tapi Itu Wacan Tidak 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 Makanya Yang Terakhir Nah Bermaf Glukus Museum Glukus Dia Mengatasnamakan Pribadi Si Safarok Sumpah Saya Bapak Siapa Yang Buat Di Sulawesi Mana Pak Ustaz Ya 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 Katanya Pribadi Tapi Bisa Berdatakan Dari Fatikan Isra Ya Nanti Israelnya Belakang Dulu Pak Saya Anti Israel Emang Anti Israel Si Jangan Nama Napa Dulu Ingat Ya Itu kan Nanti Hubungan Dengan Yahudi Katanya Saya Tanya Indonesia Sudah Ada Yahudi Diakuin Jadi Agama Tidak Ada Tidak Ada Satu Presiden Pem Di Indonesia Yang Buka Hubungan Di 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 Israel Walaupun Dia Ngomong Gus Dulu Jujud Itu Pernah Menentang Karena Ada Orang Orang Yahudi Bukan Orang Orang Kelompok Kelompok Yang Mendukung Yahudi Di Indonesia Itu Mengatakan Dulu Ghusud Itu Cuma Kalau Dipelajarin Sebetulnya Gus Dulu Tidak Setuju Membuka Di 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 Israel Nah Ini Artinya Apa Minoritas Sudah Kurang Ajar Kalau Kata Orang Kita Menuruti Minoritas Minoritas Kurang Ajar Kenapa Di Di Bermatin Kalau Nggak Percaya Bapak Kalau Mau Lihat Minoritas Terjajah Silahkan Bapak Datang Ke Bali Gak Usah Jauh-jauh Ke Israel Ke Bali Yang Dia Masih Terikat Dengan Aturan Indonesia Silahkan Bapak Datang Ke NTT Ini Bukan Prokator Saya Baca Setiap Ada UN Dulu Pak Karena Saya Guru Setiap Ada UN Dan Sebagainya UN Bisa Dikeser Karena Ada Perayaan Di NTT Buka Dokumennya Kalau Nggak Percaya UN Bisa Dikeser Kalau Ada Perayaan Nyepi Di Bali Hebat Hebatnya Itu Kalau Nggak Percaya Kata-kata Saya Buka Dokumennya Menteri Pendidikan Kalau Nggak Percaya Seru Persaksi Kalau Nggak Berarti Dia Bisa Mati Nggak Persaksi Juga Bisa Mati Kan Nah Begitu Ini Luar Biasa Makanya Anakmu Yang Hebat Dengar Yang Tidur Dibamani Allah Guru Paling Galak Ceram Aja Kamu Berani Tidur Gimana Kalau Pali Yang Ceram Guru Paling Lemah Lembut Allahu Abu Diakari Nggak Ada Seri Kedua Ini Tidak Ada To Be Continue Sampai Mana Tadi Sampai 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 Minoritas Indonesia Sudah Terung Ajar Itu Kan Melibatkan Wakil Bupati Atau Alikota Yang Menandatangani Itu Rasastinya Itu Saya Dicek Nanti Saya Belum Belajarin Karena Tadi Sekonyong Disuruh Misi Kultum Ya Insya Saya Seperti Tapi Insya Allah Para Jamaah Rapat Yang Bagi Sama Gimana Mau Rapat Sulat Taji Yang Ada Diatur Rapat Susah Jaman Hitler Bunuh Tembak Yang Sekarang Dibikin Museum Itu Lokus Kan Kejaman Nazi Membawa Bau Bau Agama Itu Makanya Luar Biasa Tidak Pernah Mengangkat Masalah Ini Itu Si Yang Perempuan Siapa Itu Lupa Saya Yang Suka Bila-bila Israel Aktivis Israel Dia Mantan Wartawan CNN Atau Apa Lupa Saya Makanya Mohon Maaf Bapak Ibu Sekalian Pada Jamaah Ini Saya Sampaikan Kepada Anak Anakku Nih Mohon Maaf Anak-anakku Yang Hebat Nih Anda Dibidik Makanya Pikiran Kamu Jangan Hanya Kuli Tidak Merendahkan Pekerjaan Seseorang Karena Saya Kuli Jadi Pikiran Anda Dibangun Jangan Hanya Menjadi Tenaga Kerja Yang Kasar Dibangun Ada Latihan Menulis Menulis Membangun Wacana Nah Itu Begitu Caranya Semampu Kita Makanya Kita Beruntung Kita Beruntung Berada Dalam Wilayah PTD Ini Beruntung Sekali Karena Pencerahan Seperti ini Tidak Terlalu Sering Didapatkan Di tempat Lain Makanya Anak-anak Yang Sekolah Di sini Anda Jangan Merasa Rugi Rugi Itu Yang Gak Bisa Diatur Yang Solat Kalau Digebukin Dulu Baru Wudu Itu Yang Enggak Bener Disini Luar Biasa Informasinya Insya Allah Today Termasuk Bapak-bapaknya Itu Rugi Sekali Kalau Gak Nyekolah Sesuanya Putra-putrinya Di Madrasah Atau Di PTB Ini Atau Di Sekolah Menarik Anaknya Untuk Dikeluarkannya Disini Cilakannya Sampai Di Akhirat Itu Guru Apalagi Guru Yang Ajanya Disini Kecuali Saya Kan Jauh Di Disini Eh Anaknya Gak Disini Kualat Juga Itu Makanya Gikinya Pada Rompok Kalau Maso Teraka Bukan Urusan Manusia Kalau Kualat Mungkin Iya Iya Dia Nyari Makan Disini Tapi Kurang Aja Dengan Madrasah Atau Yaya Saat Ini Itu Tanda-tandanya Udah Ada Eh Gak Percaya Berkentikan Aja Nanti Nggak Nakut-nakutin Saya Menyampaikan Fakta Nyari Makan Disini Kasbun Disini Eh Anaknya Gak Disukul Disini Kan Bikin Sakit Hati Kan Orang Kalau Sampai Tiga Doanya Sampai Langit Ya Kalau ketawa Terserah Makanya Tukang Sudah Takut Pak Anaknya Disukul Disini Semua Karena Udah Merasakan Asyapnya Waktunya Kalian Diluar Salah 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 Satunya Itulah Ini Kembali Tadi Ya Mohon maaf Kalau Tadi Termesok Ya Nih Anak-anak Masya Allah Masih Mudah Jauh Segini Tidur Allahu Akbar Nih Makanya Semangat Anda Nanti Menjadi Generasi Penerus Bangsa Ini Itu Baru Tidak Saya Bukan Sentimen Dengan Bukan Sentimen Dengan Pemerintah Bukan Tapi Pemerintah Itu Tidak Adil Tidak Adil Kalau Ustadz Menyampaikan Wacana Negara Islam Teroris Diperbolehkan Dalam Undang-Undang Dasar Kata Siapa Undang-Undang Dasar Itu Tidak Bisa Dirubah Boleh Kalau Ada Kesepakatan Ada Aturan Peralian Dan Aturan Perubahan Ada Ada Bukannya Bukannya Tidak Boleh Ada Kenyatanya Undang-Undang Dasar 45 Pernah Dirubah Sampai Dua Kali Amademen Perubahan Undang-Undang Dasar Pernah Dilakukan Soekarno UDS UDRIS Ini guru Sejarah Kalau Salah Kalau Diralat Ada Begitu Ada Dan Ingat Yang Jajah Terakhir Yang Jajah Indonesia Itu Membawa Agama Juga Makanya Sekarang Dia Lagi Menuntut Kesetaraan Kesetaraan Umat Islamnya Juga Kadang Makanya Kalau Ada Tokoh Pak Lawan Di Luar Islam Itu Cuma Kamu Perasa Cuma Tidak Katakan Yang Berjuang Di Indonesia Itu Umat Islam Coba Lihat Kalau Jujur Jujur Ya Sejarah Jujur Ya Si Ade Armando Dan Sebagainya Suruh Jujur Ada Dulu Hal Sebelum Keperdekaan Yang Paling Satu Nambah Di Bali Perang Puputan Pakai Udeng Udeng Imam Bonjo Pakai Nanti Bonokoro Dan Sebagainya Yang Ingin Memerdekaan Indonesia Itu Luar Biasa Hasan Udeng Semuanya Banyak Sultan Anggung Dan Sebagainya Ini Makanya Perlu Dipahami Nih Anak-anak Yang Di Madrasah Bangun Bangun Kepribadian Jangan Bisa Tawuran Mahi J Disimpen Nanti Masuk Akabri Supaya Merubah Apu Apu Biar Benar Selap Ya Jangan Coba Nyopot Baleu Baleu Orang Yang Selam Aja Nih Mas Itu Daripada Kamu Berantem Di Tanggal Polisi Lebih Baik Kamu Nanti Masuk Polisi Betul Polisi 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 Yang Salah Tidak 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 Azari Kalau Cuma Rokok Tidak Diajar Bisa Mereka Sekolah Bisa Diajar Rokok Kalau Cuma Kamu Pengen Rokok Disini Mohon Jangan Terisiko Yang Rokok Mohon Maaf Kalau Cuma Pengen Rokok Jangan Hanya Dimana Bisa Energi Disimpen Untuk Hapalin Koran Ya Mas Azariah Mas Apa Ini Sapan Udin Udin Yang Jalan Jalan Ya Ya Subhanallah Guru Bikin Saya Luar Biasa Suruh Sramah Suka Mas Jadi Begitu Jadi Anak Sebalik Hebat Saya Yakin Ini Gurunya Udah Mulai Hebat Mulai Mulai Hebat Yang Dari Bogor Udah Mulai Rajin Masuk Kalau Kadang Tengah Jalan Ijin Yang Dari Madura Luar Biasa Yang Dari Pemalang Luar Biasa Yang Asli Yang Boyolali Walaupun KTP Udah Ganti Luar Biasalah Tinggal Muridnya Muridnya Luar Biasa Luar Biasa Nih Jangan Hanya Tauran Jangan Taurannya Kalau Biasa Carin Pelatih Yang Dekat Berapa Mas Nomor Astaga Jangan Tauran Tauran Subhanallah Semoga Gini Terus Luar Biasa Sekolah Ini Luar Biasa Insya Allah Ini Tidak Isu Ada Isu Yang Masih Ada Banyak Isu Nanti Saya Kan Kayaknya Dijatanya Dua Bulan Sekalilah Biar Tidak Terlalu Banyak Yang Tersinggungan Begitu Mudah Mudah Apa Yang Disampaikan Jadi Jadi Insya Allah Ini Pencerahan Kalau Untuk Dalin Kotinya Dalin Kurannya Hadis Nanti Satu Satu Bagiannya Kalau Saya Mas Nasionalis Tapi Tidak Pakai Komunis Kalau Bahasa Teman Saya Nasionalis Religius Nih Anak-anak Juga Begitu Insya Allah Menjadi Orang-orang Yang Ibat Menjadi Insya Allah Nanti Akan Mendatakan Paji-paji La Ilah Ilallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh